Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan kita bengkakan bersama Saya Haji Ahmad Muafiq, Maturnun Yai Yang hormati para Yai yang hadir pada hari ini Para Wakil Rektor, para Dekan, Wakil Dekan Dan seluruh undangan yang berbahagia Pernah-tahun adalah kita mancapkan rasa syukur Kediat Allah pada pada hari ini Sungguh kita diberi kenikmatan yang luar biasa Kenikmatan iman dan taqwa Dan kenikmatan juga Kayi Haji Ahmad Muafiq bisa hadir Di Kampus Tasbrawijaya ini Maturnun sekali lagi Maturnun Perlu saya sampaikan Yai Bapak Kampus Tasbrawijaya ini Ditinjau dari jumlah mahasiswanya adalah 68 ribu terbesar se-Indonesia Terbanyak se-Indonesia Ditinjau dari segi peminatnya Dari jalur undangan, rapot Maupun jalur tes masuk Universitas Barijaya Paling favorit di Indonesia Insya Allah juga Santrinya di Indonesia juga Insya Allah paling banyak Pada hari ini Bapak Ibu sekalian Dalam rangka hari Santri Barijaya Tidak seperti tahun kemarin Tahun kemarin itu kita Di lapangan Ustaz Barijaya Dengan acara berbagai macam Tapi pada tahun ini Kita fokus Mengundang Ke Haji Ahmad Muafiq Ini mudah-mudahan Beliau hadir disini Ustaz Barijaya Membawa berkah Untuk Ustaz Barijaya Dan kita semuanya Saya tidak berpanjang lebar Kira-kira Ibu sekalian Sedang menunggu Dari beliaunya Memberikan Tausiah Pada kita semuanya Syairi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ma'ashir al-Muslimin Rahimakumullah Marilah kita simak bersama Tausiah Keislaman Dari salah satu Orator dan ahli sejarah Islam Di Indonesia Dan juga Nusantara Perlu kami sampaikan Biografi singkat beliau Terlahir dengan Nama Ahmad Muafiq 45 tahun yang lalu Tepatnya di kota Lamongan 2 Maret 1974 Sempat menimba ilmu Di beberapa pesantren Di Gersik Di Lasem Dan menjadi mahasiswa Di Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan perspektasi Membanggakan beliau Pernah menjadi Sekretaris Jenderal Mahasiswa Islam Se-Asia Tenggara Marilah Kita sambut K.L.Haj Muafiq Ahmad Muafiq S.A.G Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu enggak jatuh Itu enggak jatuh Waduh Luar angkasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Dan para pembantunya Ya Isetik Yang Allah hormati Para Sivitas Akademika Uni Bro Teman-teman Mahasiswa Dan seluruh hadirin Yang berbahagia Alhamdulillah Kita ini Mulai Satu dua tahun terakhir inilah ya Mulai ada tema baru Ngaji kebangsaan Biasanya ngaji mulut dan Agustusan Ini ada tema baru ngaji kebangsaan Dan ini menjadi penting Karena ini zaman milenial Milenial itu lintas batas Lintas batas pengetahuan Lintas batas Kebudayaan Itu milenial Orang malang bisa berbudaya Eropa Tidak lagi mengatakan Aku cinta padamu Tapi I love you Orang malang bisa makan spageti Bahkan lebih spageti Daripada orang Itali Orang malang bisa lebih Arab Dari Arab Bahkan takbirnya bisa lebih tinggi Dari Saudi Ini adalah milenial Sebuah ruang lintas batas Masa mudanya Bapak Rektor Untuk menjangkau Afrika Untuk melihat Gajah Mesti menunggu flora dan fauna Ya ini yang tua-tua Makanya Kalau dulu flora dan fauna Acara favorit Karena menunggu gajah Dari Afrika Walaupun kadang diganggu Siaranya Pak Armoko Tapi sekarang lintas batas Yang penting punya kuota Tinggal pegang smartphone Semua jadi satu disitu Cari senter ya disitu Cari radio disitu Cari koran disitu Cari televisi disitu Dan cari apapun disitu Tinggal ketik Koceng Afrika Keluar Kalau mau iseng Bokong India Keluar Itu milenial Ini milenial Manusia bertemu Dalam satu ruang Yang sesungguhnya adalah Capaian-capaian Peradaban Akan tetapi Satu yang tidak bisa Dijangkau oleh Anak milenial Apa Batas teritori negara Engkau bisa menjadi Lebih Arab dari Arab Tapi ketika orang malang Pergi ke Arab Tetap ditanya Paspotmu mana Kita bisa lebih Amerika Daripada Amerika Bapak Rektor ini Lebih Jerman Dari Jerman Tapi kalau ke Jerman Tetap ditanya Paspotnya mana Artinya batas teritori Makhluk milenial Adalah batas negara Bangsa Atau batas Nation State Dan batas Negara bangsa Atau Nation State Ini adalah batas Yang diberikan Oleh Allah Berupa pesan Khususus pada Umat rosu Rasulullah Umat Nabi Musa Tidak mendapat Pesan kebangsaan Umat Nabi Aisyah Tidak mendapat Pesan kebangsaan Bisa kita telusuri Dari Inzil Dan dari Taurat Kenapa Karena umat-umat Sebelum Rasulullah Ini umat yang Sangat sektoral Bahkan ada yang Landlock Ada yang terkunci Di daratan Nabi Adam Umatnya baru Satu keluarga Ya problemnya Baru urusan Cinta Nabi Noh Umatnya Satu kampung Dan pikniknya Juga belum jauh Jadi jauh Karena dilemparkan Banjir Umat Nabi Musa Walaupun Nabi Musa Garangnya Kayak gitu Baru Seputaran Mesir Sama Filist Filistin Nabi Isa Baru sampai Romawi Itu pun Romawi Yang datang Umat Nabi Musa Belum sampai Malang Apalagi sampai Kangean Belum Kalau ada yang Dikangean Tapi umat Rasulullah Ini adalah umat Yang sudah lintas Batas Ketika Rasul Jadi Nabi Seluruh dunia Sudah ada isinya Sudah ada Makhluknya Dan makhluk Di zaman Rasulullah Sudah punya Identitas Identitas Bang Bangsa Makanya Pesan Cuman dikunci Dengan satu kalimat Agar kalian Saling pengerti Pengertian Karena Rasulullah Jadi Nabi Itu umatnya Sudah macam-macam Dan bentuknya Sudah berubah Nabi Adam Bentuknya Masih tinggi Segede inilah Kalau Nabi Adam 60 Dirok Sekini Artinya Sekitar 55 meter Besar Zaman Nabi Adam Itu gede Kadalnya Segede Dinosaurus Besar Ya Zaman Nabi Musa Nabi Musa Itu bulunya Itu masih Menusuk Menusuk Kain Jadi Nabi Musa Itu kalau Pakai Pakai Jaket Itu bulunya Keluar Menusuk Bajunya Itu Kayak Landak Itu kira-kira Tapi Zaman Nabi Muhammad Pergeseran manusia Lepas dari benua Lepas dari pulau Menghasilkan Wajah Dan bentuk Yang sudah berbeda Beda Sudah Yang masih terkunci Di Arab Berubah Tetap cantik Ganteng Yang bergeser Ke Eropa Tinggi besar Rambutnya merah Yang bergeser Ke Afrika Hitam gosong Kayak kopi Yang geser Ke Cina Berubah menjadi Tembem Sipit-sipit Yang geser Ke Indonesia Menjadi kecil-kecil Pesek-pesek Minimalis Lah ini ketika Nabi Muhammad Jadi Nabi Makanya Pesan kebangsaan Itu diberikan Kepada Nabi Dan untuk Mengindari Agar tidak terjadi Perbenturan Peradaban Perbenturan Kemanusiaan Kaum muslimin Itu diajarkan Satu Yang pertama Sholat Sudah Kamu sholat Itu Ini menghadap Kemana Ini masjid Di sini Menghadap Ke barat Tidak boleh Masjid di Indonesia Menghadap Ke timur Ke barat Karena disana Ada kiblat Kiblat itu Di makkah Wujudnya Batu Yang ditumpuk Yang merupakan Tanda Peradaban Pertama Di mukabu Mukabu Itu peradaban Adam Yang disebut Agar kita Selalu ingat Kesana Karena Nabi Adam Turun Tandanya itu Untuk Mengingat kita Bahwa kita Ini akan pulang Ke kampung Halaman Dan untuk Mengingat Bahwa kita Ini alien Yang pertama Itu aja Manusia ini Alien pertama Karena turun Dari langit Ya makanya Karena alien Rakusnya Luar biasa Pinternya Luar biasa Memimpinnya Luar biasa Dan bentuknya Paling bagus Alien Kita ini Makhluk langit Makanya bentuknya Berbeda dengan Kambing Makanya kita Disebut Aksani Takui Bentuk Terbaik Kambing Dari dulu Mulutnya Begitu Kalau lapar Mbak E Kalau pengen Kawin Mbak O Itu dari dulu Tapi mulut Manusia Bisa ngomong Bisa Bahkan Tidak bunyi Pun bisa Ngomong Tangannya Paling baik Tangan monyet Kalah sama manusia Tangan monyet Gak bisa Utak-utak Upil Gak bisa Ngupil Gak bisa Tangan manusia Bisa Ini Aksani Takui Bahkan Bisa ngomong Tapi Aksani Takui Kita Ini sudah Berbeda-beda Di zaman Rasulullah Sudah Pesek Masih cakep Macem-macem Aksani Takui Kita kebahagiaan Aksani Takui Indo Minimalis Begini Nama karakar Manusia Itu tidak Lupa Walaupun Berbeda-beda Dulunya Tetap Satu Jadi Pelajaran Bineka Tunggal Ika Itu Itu sebenarnya Pelajaran Islam Pertama kali Dulu Walaupun Kita Berbeda-beda Kita dulu Punya Nenek Moyang Yang satu Nabi Adam Sitiha Sitiha Dan Pertemuan Nabi Adam Dan Sitiha Disimbolkan Dalam satu Bentuk Namanya Jabal Roh Roh Mah Makanya Kita Ini disuruh Tengok Jabal Roh Haji Untuk mengenang Masa lalu Nenek Moyang Kita Satu Mau jadi Cina Dari situ Nenek Moyangnya Mau jadi Arab Dari situ Jadi Eropa Dari situ Jadi Indonesia Dari situ Inilah Prinsip Dasar Yang kemudian Dikenal Dengan Ukhuah Basya Ria Ini Islam Ini Sudah Disiapkan Untuk Menjadi Makhluk Masa Depan Untuk Tidak Tersandra Oleh Masalah Masa Lalu Jadi Untuk Menjadi Manusia Masa Depan Allah Sudah Bikin Resolusi Agar Kau Muslim Tidak Disandra Oleh Masalah Masa Lalu Makanya Kita Cuman Diminta Untuk Saling Pengertian Gitu Aja Arab Ya Kita Pengertian Cantik Ganteng Gak Usah Emosi Karena Gak Ada Air Makanya Dibikin Cantik Ganteng Biar Kalau Gak Mandi Tetap Cantik Ganteng Kira Kira Begitu Gak Ada Dalilnya Dan Karena Ini Bukan Rukun Iman Gak Usah Dipercaya Agar Kalian Saling Pengerti Pengertian Cuman Orang Depak Memaknai Saling Mengenal Kurang Pas Kalau Menurut Saya Bahasa Saling Mengenal Untuk Ta'aruf Itu Gak Pas Karena Apa Bahasa Indonesia Mati Ketemu Bahasa Al-Quran Ini Biasa Dalam Rumus Ilmu Linguistik Ada Kekalahan Satu Bahasa Karena Kalah Tua Bahasa Indonesia Sama Bahasa Jawa Kalah Tua Makanya Bahasa Indonesia Enggak Sanggup Menerjemahkan Kunduran Trek Gak 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 Ini Dalam Tataran Ilmu Linguistik Memang Ada Masalah Makanya Ketika Mengenal Bukan Saling Pengertian Karena Kalau Mengenal Itu Bisa Menjadi Masalah Saya Mengenal Tikus Tapi Pengen Mukul Kepalanya Saya Kenal Ular Tapi Pengen Bunuh Maka Lita Arofu Adalah Saling Pengerti Pengertian Eropa Tinggi Besar Rambut Merah Kita Pengertian Saja Karena Disana Musim Dingin Kalau Dibikin Kecil Kedinginan Mati Itu Saja Makanya Mereka Kalau Musim Men kulitnya Berubah Maka Dia Lari Ke Negeri Tropis Untuk Berjemur Maka Sesungguhnya Ketika Mereka Kesini Itu Berjemur Bukan Porno Grafi Kita Yang Ngeres Maka Siapapun Pemimpin Dari Unibro Nanti Yang Lahir Tolong Tidak Usah Bikin Perdasariat Khusus Mengatur Turis Harus Pakai Jilbab Tidak Usah Ini Pengertian Dasar Orang Eropa Kalau musim Dingin Tanpa Daun Karena Rontok Di musim Gugur Makanya Bulan Desember Ketika Tidak Ada Daun Natal Menggunakan Daun Cemara Karena Hanya Daun Itu Yang Tidak Rontok Makanya Tidak Usah Hiran Kenapa Natal Pakai Daun Cemara Karena Itu Yang Tidak Rontok Bukan Saking Hebatnya Daun Cemara Seandainya Natal Asli Malang Bisa Daun Jambu Bisa Daun Makanya Takmir Masjid Raden Fatah Tidak Usah Emosi Jangan Kau Tanam Cemara Di Depan Masjid Kami Itu Pohon Kristen Semenjak Kapan Pohon Punya Agama Jadi Islam Itu Sudah Dipersiapkan Betul Untuk Menjadi Manusia Masa Depan Afrika Kenapa Hitam Gosong Tidak Usah Emosi Allah Menitipkan Singa Di Afrika Dibikin putih Dikejar Singa Kelihatan Lah Kalau Hitam Tengkur Sudah Dikanggap Kayu Kebakar Sudah Tidak Kelihatan Cina Kenapa Tempem Sipit Karena Disana Ada Musim Dingin Salju Turun Mataharinya Keluar Silaunya Luar Biasa Lama Lama Ya Begini Mencilau Indonesia Kenapa Kecil Kecil Pesek Pesek Dan Minimalis Allah Menempatkan Kita Di Buminya Yang Paling Indah Namanya Indo Indonesia Nah Itu Itu Aja Kita Diminta Pengertian Agar Pengertian Ini Islam Dipersiapkan Dialektikanya Makanya Islam Ini Makhluk Masa Depan Betul Jadi Kalau Sudah Lihat Jabal Rokmah Kok Enggak Mengerti Perbedaan Antar Bangsa Dan Perbedaan Manusia Ini Pasti Hajinya Mardut Eropa Apa Dikasih Bekal Itu Tidak Bagi Eropa Ras Terbaik Adalah Ras Arya Ras Arya Ini Ras Terbaik Kulit Putih Terbaik Makanya Ketika Christopher Kolumbus Terdampar Di Tanjung Harapan Menemukan Orang Afrika Dianggap Bukan Manusia Dianggap Ini Adalah Neraka Yang Dibiarkan Oleh Allah Karena Kejahatan Di Dunia Dibalas Oleh Neraka Dibakar Tapi Tidak Boleh Mati Agar Bisa Disiksa Lagi Orang Gosong Dengan Rambut Hitam Adalah Bukti Neraka Itu Ada Makanya Christopher Kolumbus Menembaki Orang Afrika Dan Bahkan Kemudian Perbudakan Dimulai Dari Afrika Hampir Seluruh Perbudakan Dimulai Dari Afrika Maka Afrika Ketika Menghindari Perbudakan Maka Konsep Kecantikannya Berbeda Dengan Orang Lain Tanpa Bibir Itu Cantik Tanpa Telinga Itu Cantik Karena Dipotong Untuk Menghindari Perbudakan Dan Cerita Perbudakan Dari Afrika Yang Paling Mengerikan Adalah Cerita Amistad Dimana Manusia Afrika Dikapalkan Dalam Satu Lambung Ditumpuk Seperti Kayu Yang Mati Dibuang Di Laut Yang Selamat Dijadikan Budak Di Eropa Peristiwa Amistad Adalah Peristiwa Kemanusiaan Yang Tidak Bisa Dihapus Sampai Hari Ini Dan Amistad Akhirnya Meninggalkan Satu Keindahan Yang Kita Bisa Rasakan Dalam Duka Mereka Menciptakan Musik Yang Dikenal Dengan Musik Acapella Akhirnya Didekonstruksi Oleh Orang Eropa Menjadi Musik Jazz Menjadi Musik Kelangenan Musik Jazz Kemudian Diadaptasi Lagi Di Daur Ulang Menjadi Musik Blues Yang Dijadikan Alat Pemberontakan Namanya Musik Rock Ketika Masuk Indonesia Berubah Menjadi Rock Dude Orang Eropa Masuk Keindonesia Tidak Pernah Memandang Kita Adalah Manusia Karena Bagi Mereka Di Luar Ras Arya Adalah Bukan Manusia Dan Pola Pikir Itu Tercetak Bahwa Selain Manusia Adalah Keturunan Monyet Dan Monyet Tertua Ada Di Nusantara Namanya Pitekan Tropus Erectus Sulugensis Dan Wajagensis Makanya Kemudian Belanda Memperlakukan Orang Indonesia Tidak Lebih Dari Manusia Itu Harus Kita Pahami Makanya Di Pulau Jawa Belanda Menyebut Orang Jawa Dengan Sebutan Kowe And Kowe Kowe Adalah Munyuk Karena Alat Anak Monyet Namanya Munyuk Dan Dia Tidak Punya Hak Konstitusi Makanya Orang Jawa Timur Jarang Yang Menyebut Kowe Penjenengan Kang Jumeneng Sinun Kang Dimintai Ngarso Dalam Yang Berdiri Di Depan Manusia Makanya Jangan Sebut Temannya Kowe Karena Tinggalan Belanda Karena Kita Disebut Pitakantropus Wajagensis Suluensis Jadi Resolusi Itu Sudah Dibuat Maka Dialektika Kebangsaan Islam Itu Dialektika Masa Depan Kemudian Sejarah Manusia Ini Hampir Punah Dan Hilang Allah Mengutus Nabi Ibrahim Untuk Mencari Jejak Itu Dan Jejak Itu Akhirnya Ditemukan Di Sebuah Lembah Ketika Jejak Itu Ditemukan Nabi Ibrahim Cuman Melantunkan Sebuah Doa Rabbana Ini Askantu Ming Duryati Biwatin Ghiri Dizar In Inde Baytikal Muharram Rabbana Li Uqimu Salata Waja'al Abidatan Minan Nasi Tahwi Ilayim War Zukhum Min Thamaratil Karena Jejak Ini Ditemukan Nabi Ibrahim Maka Seluruh Manusia Bersepakat Bahwa Nabi Ibrahim Adalah Abul Ambiya Walmur Salin Dan Sampai Hari ini Nabi Ibrahim Dikenal Oleh Seluruh Manusia Dengan Nama Yang Berbeda Ada Yang Mengenal Ibrahim Dengan Istri Syarah Ada Yang Mengenal Abraham Dengan Istri Syarah Ada Yang Mengenal Brahma Dengan Istri Saraswati Orang Hindu Mengenal Brahma Istrinya Saraswati Orang Ibrahim Mengenal Istri Syarah Mengenal Abraham Istrinya Syarah Sudah Selesai Disitu Ada Resolusi Konflik Kemudian Nabi Ibrahim Meninggalkan Dua Jejak Kelahiran Yang Satu Berputera Namanya Isha Yang Satu Berputera Namanya Ismail Dari Isha Lahir Ya'kob Atau Israel Dari Israel Melahirkan Sebuah Bangsa Namanya Bani Israel Dari Bani Israel Lahir Nabi Musa Melahirkan Peradaban Yahudi Dari Situ Lahir Isa Melahirkan Peradaban Nasroni Dan Dari Islam Melahirkan Peradaban Ismail Punya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Peradabannya Islam Yang Satu Berpusat Di Masjid Al-Haram Yang Satu Berpusat Di Baitul Maktis Maka Harus Ada Resolusi Konflik Resolusi Konflik Rasulullah Kelangit Minal Masjid Al-Haram Minal Masjid Al-Aqsa Ini luar biasa Persiapan Islam Untuk menjadi Agama Masa Depan Dan Agar Simbul Ibrahim Tidak Hilang Maka Kau Muslimin Jejak Ibrahim Diadakan Dan Dibiarkan Utuh Dan Untuk Dinapak Pilasi Bekas Nabi Ibrahim Diabadikan Dalam Sebuah Batu Namanya Makom Ibrahim Jejaknya Nabi Ismail Diabadikan Dalam Sebuah Bentuk Namanya Hijir Ismail Lari-larinya Siti Hajar Diingatkan Dalam Sofa Dan Marwah Lempar Setan Dalam Jamar Ulaw Uspo Akoba Dan Begitu Seterusnya Dan Kau Muslimin Mengambil Alih Simbul Itu Dengan Ibadah Ibadah Haji Makanya Diar Kau Muslimin Yang Paling Akhir Tidak Lupa Dengan Ibrahim Dan Keturunannya Maka Resolusinya Minal Masjid Al-Haram Ilal Masjid Al-Aqsa Dan Disitu Kau Muslimin Disuruh Sholat Dan Di dalam Sholat Kemudian Ada Titik Dimana Kita Harus Rela Antara Perbedaan Dengan Satu Saudara Yang Berbeda Agama Yang Muslim Dengan Cara Islamnya Yang Yahudi Dengan Cara Yahudinya Yang Nasrani Dengan Cara Nasrani Maka Kemudian Islam Ajaklah Mereka Ke Jalan Tuhanmu Ajak Yang Baik Kalau Tidak Bisa Ya Sudah Doakan Karena Sholat Mengajarkan Doa Juga Untuk Mereka Yang Tidak Bisa Diajak Doa Itu Dikenal Dengan Kam Sulla Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Kam Baruk Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Luar Biasa Sejak Masa Lalu Tidak Menyandra Kau Muslimin Karena Muslimin Disiapkan Untuk Menjadi Makhluk Masa Depan Dan Hari Ini Ketemu Semuanya Di Era Milenial Ini Ketemu Antarbangsa Orang Jepang Tidak Perlu Datang Kemalang Tapi Make-nya Hari Ini Saya Pakai Untuk Pengaji Pengajian Orang Jepang Tidak Datang Orang Korea Tidak Datang Tapi Samsung Kita Pakai Setiap Hari Kita Tidak Perlu Kedatangan Orang Yahudi Tapi Kita Pakai Uang Yang Dulu Dikeluarkan Oleh Satu Sistem Yang Namanya Perbankan Yang Dimulai Oleh Rothschild Rockefeller Ketika Dia Membuat Sebuah Bank Namanya Bank Devisan New York Yang Akhirnya Menjadi Bank Yang Paling Berguna Dan Diandalkan Oleh Amerika Berpusat Di Wall Street Amerika Yang Mengontrol Seluruh Sistem Perbankan Dunia Sehingga Kita Kalau Pergi Haji Pun Harus Menggunakan Sistem Perbankan Karena Uang Tidak Mungkin Dititipkan Sama Pilot Atau Konektor Nggak Bisa Konekturnya Ini Ini Dunia Baru Dunia Masa Depan Kau Muslim Sudah Diselesaikan Kita Nggak Bisa Pergi Haji Dengan Sederhana Tanpa Bantuan Orang Yahudi Karena Uang Yahudi Dan Pemikiran Yahudi Mampu Membuat Buing Dan Airbus Dan Kita Menggunakan Pesawat Sehingga Kau Muslimin Kalau Pergi Haji Tidak Perlu Berenang Perempuan Perempuan Kita Sekarang Menjadi Cantik Karena Ditolong Oleh Sistem Farmasi Farmasi Muka Sama Farmasi Bau Yang Ada Di Perancis Yang Namanya Bedak Sama Parfum Pedak Malang Ketinggalan Zaman Karena Beras Ditumbuk Belonteng Semua Ini Masa Depan Baru Ini Dunia Para Kiai Ketika Pakai Peci Maka Para Kiai Menggunakan Peci Buatan Cina Ada Banser Ada Polisi Semua Di Bordir Sehingga Ada Orang Tahu Ini Polisi Ini Banser Kenapa Dibordir Ya Karena Kita Biar Tahu Ini Simbolnya Siapa Mesin Bordirnya Yang Nyiapkan Cina Namanya Mesin Butterfly You Know Lampu Menjadi Terang Pekerjaan Thomas Alva Edison Kita Punya Sistem Kerjaan Newton Sehingga Kita Punya Listrik Dan Segala Macemnya Kita Bisa Menemukan Dunia Baru Dengan Sistem Etalase Etalase Pengetahuan Yang Luar Biasa Ini Pekerjaan Siapa Pekerjaan Einstein Ya Kan Ini Dunia Baru Dan Kita Saling Maka Makanya Kau Muslimin Tidak Usah Terlalu Hiran Kalau Kita Hari Ini Bersatu Maka Rasulullah Hanya Berpesan Siapa Yang Dikehendaki Menjadi Baik Oleh Allah Dikasih Ngerti Dalam Urusan Agama Khairan Disitu Nakiroh Khairan Itu Kalau Nakiroh Maknanya Khairan Kamilan Kebaikan Yang Sempurna Manusia Enggak Sempurna Makanya Kebaikan Manusia Enggak Bisa Berdiri Sendiri Enggak Bisa Kebaikan Manusia Berdiri Sendiri Hari Ini Pengajian Ini Baik Siapa Yang Paling Baik Saya Sudah Enggak Usah Protes Jadi Jadi Kalau Pengajian Ini Baik Yang Terbaik Siapa Saya Sudah Enggak Usah Pake Protes Dikasih Mik Dikasih Minum Ditunggu Disambut Acara Tidak Mulai Kalau Saya Belum Datang Karena Saya Orang Paling Baik Iya Enggak Usah Protes Tapi Karena Kebaikan Saya Itu Enggak Bisa Berdiri Sendiri Maka Saya Enggak Boleh Mengaku Yang Paling Baik Saya Menjadi Baik Karena Ada Pak Rektor Yang Mengizinkan Masjidnya Dipake Pengajian Nah Kalau Sudah Bagusan Saya Pak Rektor Ya Ribut Ada Yang Bila Pak Rektor Ya Saya Bila Kalau Saya Bila Pak Rektor Jelek Itu Baru Dua Kebaikan Sudah Ribut Luar Biasa Apalagi Kalau Sampayan Ikut Ikutan Kebaikan Karena Kami Kihai Kenapa Karena Kami Mau Datang Coba Kalau Kami Gak Datang Bungan Pengajian Nah Terus Cekson Susah Nah Kita Bisa Duduk Disini Karena Ada Masjid Yang Bangun Masjid Siapa Unibro Dapat Duit Dari Dari Negara Maka Kemudian Kihai Jangan Kemudian Sembrono Kenapa Tidak Boleh Kihai Ude-ude Sesuatu Yang Terkait Dengan Masjid Masjid Itu Juga Terkait Sama Rokok Iya kan Masih terkait Sama Rokok Karena Rokok Menghasilkan Cukai 175 Triliun Masuk APBN Dari APBN Untuk Bangun Masjid Maka Maka Kihai Tidak Sembrono Rokok Haram Gak Bisa Karena Kalau Rokok Haram Cukainya Haram Masuk APBN APBN Haram Untuk Bangun Masjid Masjid Haram Maka Orang Yang Mengharamkan Rokok Dosa Masuk Masjid Sini Loh ini Ini loh Kihai Hashim As'ari Ketika Melawan Belanda Menggunakan Rumus Siapa yang Menyerupai Belanda Dia sama Dengan Belanda Makanya Karena Belanda Pakai Uang Gulden Akhirnya Kihai Hashim Disuruh Bayar Pajak Pakai Uang Gulden Gak Mau Kalau Mau Sapi Ambil Kalau Mau Beras Ambil Tapi Kalau Mau Pakai Gulden Saya Gak Mau Karena Saya Sudah Mengharamkan Apapun Yang terkait Sama Belanda Loh orang Sekarang Lupa Haram Rokoknya Cukainya Mau Ini Nggak Istiqomah Bank Haram Tapi Pakai Uang Loh Uang Itu Produksi Bank Bukan Maka Kihai Ulama Ulama Kita Ini Selalu Dianggap Tidak Revolusioner Bukan Karena Itu Karena Kalau Sudah Mengambil Hukum Agama Konsekuensinya Syar'i Kalau Konsekuensinya Syar'i Konsekuensinya Syar'i Nggak Bisa Macem-macem Bank Haram Nggak Bisa Kalau Bank Haram Baca Quran Haram Karena Seluruh Percetaan Quran Utang Bank Dulu Sebelum Dibeli Oleh Negara Jadi Jangan Sembrono Ketika Bikin Hukum Haram Kami Nggak Suka Sudah Gitu Aja Bisa Ini Lupa Rektor Makanya Dunia Ini Kalau Dengan Sistem Yang Ini Jadi Aneh Ini Dunia Baru Erahnya Umat Rasul Rasulullah Rasulullah Ini Makanya Kalau Kita Makan Aja Misalnya Doanya Allah Mabarik Lana Kenapa Mutakalim Alghair Bukan Mutakalim Wahda Padahal Serten Ya Serten Sendiri Karena Makan Itu Nggak Bisa Sendiri Yang Nanam Berbeda Yang Bikin Bumbu Berbeda Yang Bikin Kompor Berbeda Yang Ulek Berbeda Yang Bikin Cowe Berbeda Kita Nggak Pernah Ngerti Ketika Tukang Cowe Itu Bikin Cowe Airnya Kurang Dikencing Kita Juga Nggak Paham Ini Kehidupan Makanya Para Ulama Hati Hati Betul Ketika Sudah Terkait Dengan Umat Rasulullah Akhir Zaman Nggak Bisa Masuk Gereja Kafer Itu Nggak Bisa Lagi Cleaning Servisnya Bagaimana Tukang AC Bagaimana Nggak Bisa Jangan Begitu Makanya Kiai-kiai Santri Ini Kadang Dianggap Tidak Responsif Tidak Revolusioner Padahal Sedang Menjaga Agar Umat Tidak Terjebak Pada Keharaman Yang Lebih Panjang Jangan Dikira Semua Tau Kalau Urusan Itu Ini Umat Rasulullah Umat Milenial Maka Tantangan Milenial Jangan Takut Ketika Dunia Baru Mengajarkan Perbankan Disitu Ada Obligasi Disitu Ada Pertarungan Finansial Kita Harus Berada Disitu Untuk Bertarung Disitu Jangan Ketika Gagap Disitu Mundur Bang Haram Kalah Kamu Dalam Persaturan Dunia Baru Akhirnya Kalian Menjadi Kelompok Informal Sibuk Sana Sibuk Sini Bikin Website Akhirnya Menyebar Uwak Sana 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 Sini Itu Duniamu Dunia Kita Dunia Farmasi Bertarung Lah Disitu Ketika Gagal Disitu Jangan Mundur Minum Kencing Unta Ini Dunia Baru Pertarungan Pertarungan Nuklir Kamu Gagal Disitu Jangan Mundur Kembali Berkuda Dan Memak Dan Memana Ini Era Antariksa Ini Era Antariksa Orang Sudah Melihat Rembulan Tinggal Kapan Pindah Kesana Melihat Mars Kapan Pindah Kesana Mungkin Gak Manusia Bumi Pindah Ke Angkasa Yang Yang Jangan Ketika Gagal Disitu Kamu Mundur Bakas Lagi Celana Cing Ini Era Yang Sudah Dibakas Oleh Orang Orang Setelah Rosu Lumo Makanya Kalau Mundur Jangan Terlalu Jauh Cara Mundur Biar Tidak Terlalu Jauh Kita Harus Sadar Bahwa Kita Ini Generasinya Ula Ulama Generasi Awal Itu Generasinya Rasulullah Orang Yang Ketemu Rasulullah Namanya Soha Sohabat Sohabat Menyelesaikan Problemnya Sendiri Urusan Jenggot Urusan Celana Cingkrang Itu Diselesaikan Di Zaman Sohabat Ketika Sohabat Pindah Kemadi Madina Ketemu Dengan Ketemu Dengan Peradaban Berbeda Rasul Itu Siapa Kok Jenggotnya Kiri Kanan Jenggotnya 12 Itu Cina Maka Sohabat Sa'ad Bin Abi Wakos Melakukan Perjalanan Ketanah Tiongkok Pulang Rasulullah Masih Ada Pulang Lagi Rasulullah Sudah Tidak Ada Maka Kemudian Sa'ad Bin Abi Wakos Makam Ada Dijina Di Daerah Wangsu Sohabat Ketemu Dengan Orang-orang Culas Ini niputok Kalau berdagang Oh itu Biasanya Yahudi Tengok aja Cirinya Ada Orangnya Tua Giginya Masih Utoh Rambutnya Hitam Jenggotnya Gak Gak ada Kok gitu ya Rasul Iya itu Umat Nabi Musa Dulu Nabi Musa Mau dicabut Nyawanya Malekat Israel Ditempiling Siapa Itu Ya Allah Oh itu Musa Kamu Jangan Macem-macem Jangankan Kamu Aku Ayo Dulu Pernah Dikomplain Sama Dia Yang hati-hati Makanya Ya Musa Nyawamu Sudah Expired Waktunya Dicabut Tapi bilang Jangan Coba Cabut Iya Rambutmu Sudah Putih Kata Temanku Gigimu Sudah Rontok Jenggotmu Sudah Semrawut Oh Kalau gitu Ya udah Cabut Nah Orang Yahudi Mikir Nabi Musa Dicabut Karena Tiga Itu Maka Orang Yahudi Punya Kebiasaan Nyemir Rambut Nyukur Jenggot Memperbaiki Gigi Agar Kalau Malaika Dateng Oh Belum Waktunya Nah Itu Sudah Diselesaikan Di zaman Sokhabat Maka Sokhabat Kemudian Menjadikan Lehyah Atau Jenggot Untuk Membedakan Dengan Orang Yahudi Cuman Masalah Jenggot Menjadi Rame Di Indonesia Karena Kiai Sa'id Mengatakan Orang Berjenggot Itu Gob Blok Itu aja Yang Ribut Dan Kita Bisa Benarkan Kiai Sa'id Itu Merespon Orang Ada Orang Di Jawa Tiba-tiba Mengatakan Wali Songo Tidak Tidak Wali Songo Tidak Ada Itu Fiktif Orang Itu Bernama Zainal Abidin Jenggot Segini Maka Kiai Sa'id Mengatakan Dasar Memang Orang Kalau Jenggot Panjang Itu Goblok Maksudnya Orang Yang Mengatakan Wali Songo Tidak Ada Itu Akhirnya Orang Itu Mengatakan Hal Yang Sama Kiai Sa'id Goblok Sekarang Ada Dan Berjenggot Baru Satu Tikungan Sudah Kena Berkat Sama Kayak Saya Diundang Seminar Untuk Menyeminarkan Gajah Mada Muslim Dengan Nama Gajah Mada Saya Datang Tapi Saya Tidak Mau Ngomong Saya Cuman Membuka Pembicaraan Saudara-saudaraku Aneh Saya Tidak Mau Ngomong Kalau Gajah Mada Itu Bernama Gajah Mada Karena Bagi Saya Kalian Aneh Saya Ini Mendoakan Orang Mati Kamu Bilang Tidak Sampai Bahkan Mushrik Loh Kok Sekarang Kamu Malang Islamkan Orang Mati Jadi Era Ini Sudah Diselesaikan Kemudian Era Berikutnya Menyelesaikan Terus Begitu Ketemu Dengan Orang Romawi Di Madinah Komoditas Romawi Yang Paling Bagus Itu Cuma Orang Mekah Ini Kalah Gede Sama Orang Roma Romawi Makanya Ketika Pakai Jubah Romawi Korsetnya Begini Terus Belakangnya Panjang Sisanya Ada Yang Bawakan Maka Kemudian Menjadi Terlihat Sombong Oleh Rasulullah Suruh Motong Potonglah Jubahmu Biar Kamu Tidak Terlihat Sombong Makanya Kemudian Lahirlah Konsep Ish Ishbal Itu kan Sudah Diselesaikan Disana Tapi Orang Orang Kadang Tidak Mau Mengerti Itu Karena Tidak Kembali Kepada Quran Dan Sun Dan Sunnah Jadi Tidak Ngerti Itu Sudah Diselesaikan Oleh Era Sahabat Jadi Tidak Ngerti Itu Sudah Diselesaikan Itu Sudah Diselesaikan Kembali Pada Quran Dan Sunnah Itu Terjadi Di Zaman Sayyidina Ali Di Zaman Rasulullah Tidak Ada Masalah Karena Semua Umat Dimong Di Kiyaini Direktori Zaman Rasulullah Ibaratnya Begitu Di zaman Sayyidina Abu Bakar Ketika Rasulullah Meninggal Bingung Semua Ada Yang Mengatakan Karena Keributan Politik Maka Rasulullah Sampai Tiga Hari Tidak Dikubur Itu Adalah Analisa Bodoh Kalau Menurut Saya Kenapa Rasul Tidak Dikubur Sampai Tiga Hari Tidak Ada Orang Percaya Rasul Itu Meninggal Jangan Jangan Tidur Rasulullah Naik Ke Langit Tidak Mati Masa Tiba Tiba Mati Jangan Jangan Kita Kubur Hidup Lagi Itu Kegalauan Kau Muslimin Makanya Tidak Berani Kubur Rasulullah Itu Tidak Kayak Kita Kalau Kita Mati Rasulullah Meninggal Itu Dalam Keadaan Tersenyum Seperti Orang Tidur Karena Seperti Orang Tidur Semua Takut Mau Dikubur Tidak Ada Yang Berani Ini Jangan Jangan Cuman Tidur Memang Matinya Yang Lain Rasul Itu Seperti Orang Tidur Gak Berani Analisa Orang Orang Sekarang Karena Analisa Pengen Mengkaitkan Kerosuhan Dengan Politik Rasul Sampai Dikubur Tidak Tidak Dikubur Karena Apa Rebutan Kekuasaan Bukan Orang Takut Mubur Rasulullah Karena Orang Sepertinya Masih Masih Tidur Begini Jangan Jangan Nanti Bangun Sampai Akhirnya Sayyidina Ali Dan Siti Fatimah Memutuskan Ya Sudah Meninggalkan Ada Wasiat Bahwa Abah Arab Seto Setelah itu Zaman Sayyidina Umar Zaman Sayyidina Usman Sudah Riput Zaman Sayyidina Ali Sudah Bertanya Ya Ali Kenapa Zaman Rasulullah Itu Tentram Enak Sayyidina Ali Mungkin Saking Jengkelnya Jawab Ya Ya Karena Zaman Rasulullah Muridnya Kayak Saya Zaman Ku Muridnya Kayak Kamu Akhirnya Karena Keributan Keributan Ada yang Bikin Kita Kembali Pada Quran Dan Sunnah Ketika Kembali Pada Quran Dan Sunnah Ribut Lagi Kembali Pada Quran Yang Satu Ketemu Akhirnya Ada Umat Yang Dimong Diopeni Sama Gilan Adimas Di Ma'bad Al-Juhaini Dengan Aliran Akal Namanya Kodari Ada Yang Diopeni Sama Jaham Bin Sofan Dengan Aliran Tak Tak Ada Yang Mengatakan Ya Sudah Dih Biar Saya Nggak Kesana Nggak Kesini Namanya Murji Sampai Karena Saking Pusing Kur'an Kok Tambah Ruwet Akhirnya Ada Orang Berani Mengatakan Ya Karena Kur'an Dunia Maka Yang Asli Itu Di Kudus Ini Makhluk Orang Yang Berani Mengatakan Itu Namanya Wasil Bin Apa Yang Kemudian Melahirkan Konsep Besar Namanya Mu'tazila Dan Mu'tazila Itu Ekstrim Kenapa Ya Kalau Orang Baik Ya Pakai Akal Sampai Kur'an Ya Syukur Nah Kalau Sampai Gak Sampai Ya Kesalahnya Koblok Makanya Dia Gak Nyampe Karena Koblok Nah Kalau Pinter Ya Surga Kalau Koblok Ya Neraka Nah Tapi Kan Manusia Ada Yang Kadang Pinter Kadang Koblok Ada 50-50 Oh Kalau Itu Tidak Di Surga Dan Neraka Di Mana Tempat Rehabilitasi Tempat Rehabilitasi Itu Apa Namanya Al-Mangzilah Bayan Al-Mangzil Lateng Urusan-urusan Seperti ini Ini Sembenarnya Semua Sudah Dilewati Oleh Para Sokha Sokha Di Generasi Sokha Berbeda Dengan Generasi Tabi'ain Makanya Santri Tidak Pernah Terjebak Dalam Perdebatan Masa Lalu Karena Santri Selalu Menjaga Ada Etape Etape Antara Rasulullah Dengan Um Umat Yang Ketemu Rasulullah Namanya Sahabat Yang Ketemu Sahabat Namanya Tabi'ain Yang Ketemu Tabi'ain Namanya Tabi'at Tabi'ain Yang Ketemu Tabi'at Tabi'in Namanya Tabi'at Tabi'at Tabi'in Kalau Kita Ketemunya Namanya Ulama Maka Suratul Mustaqim Itu Dimaknai Suratul Ambiya Walmur Salin Ini Yang Ketemu Yang Ketemu Ya Cobaan Sohabat Makanya Sohabat Itu Hanya Orang Arab Karena Yang Ketemu Rasul Namanya Abu Bakar Umar Usman Ali Gak ada Sohabat Namanya Joni Gak ada Nah Setelah itu Siratul Su'adai Wasolikhin Siratul Awliya Baru Kemudian Siratul Ulama Kita Ini Ketemu Dengan Siratul Ulama Karena Kita Ini Adalah Generasinya Para Ulama Maka Kemudian Runtutan Yang Panjang Ada Ilmu Namanya Ahli Sunnah Wal Jamaah Sunnah Wal Jamaah Pertama Sohabat Wal Jamaah Kedua Tabi'in Wal Jamaah Ketiga Tabi'in Dan Kita Wal Jamaah Nyau Lah Makanya Santri Tidak Pernah Bermasalah Karena Tahu Ini Peristiwa Yang Bermasalah Itu Siapa Yang Lupa Dengan Jalan Yang Panjang Langsung Kembali Kepada Rasul Loh Mesti Konslet Semua Kalau Ini Sudah Terjadi Dia Lupa Era Madhab Sudah Dibicarakan Era Tabi'in Sudah Dibicarakan Makanya Santri Enak Bahwa Kita Muridnya Ulama Al-Ulama War Satul Ambiya Pewaris Namanya Pewaris Kan Ditanya Dari mana Warisanmu Kalau Sambian Nanya Saya Dapat Warisan Dari mana Dari Orang Tua Saya Diwarisi Dari Guru Gurunya Diwarisi Dari Siapa Dari Kiai Faqih Diwarisi Dari Siapa Dari Gurunya Abdul Hadi Diwarisi Siapa Kiai Ash'ari Diwarisi Siapa Kiai Ash'ari Kiai Soleh Kiai Khalil Kiai Ash'ari Dari mana Dari Kiai Khairan Urwad Hadi Kiai Khairan Diwarisi Ilmu Dari mana Dari Kiai Abdul Wahid Solotigo Murid Siapa Murid Kiai Abdul Halim Boyolali Murid Siapa Kiai Sofian Tuban Murid Siapa Kiai Jabbar Tuban Murid Siapa Kiai Abdul Rahman Murid Siapa Kiai Abdul Halim Benowo Murid Siapa Kiai Cokro Joyo Sunan Geseng Dia Murid Siapa Dari Sunan Kali Jaga Dia Murid Siapa Murid Sunan Bonang Murid Sunan Ampel Bang Ampel Murid Siapa Mbak Ibrahim Asmoro Kondi Murid Siapa Sayyid Jamaluddin Al-Khusaini Al-Kabir Itu Murid Siapa Sayyid Muhammad Murid Siapa Sayyid Ahmad Jalaluddin Murid Siapa Sayyid Abdul Malik Murid Siapa Sayyid Al-Awi Ammil Faqih Dia Murid Siapa Sayyid Ahmad Sokif Merbat Murid Siapa Sayyid Ali Kholeh Osam Murid Siapa Sayyid Alwi Murid Siapa Murid Sayyid Muhammad Dari mana Dia dapat Dari Sayyid Alwi Dia Dari mana Dari Sayyid Ubaid Murid Siapa Sayyid Ahmad Al-Muhajir Murid Siapa Sayyid Dari Sayyid Hassan Dan Hussein Dan Dari mana Dari Sayyid Dina Ali Ini Dari Siapa Langsung Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Tidak Perlu Mempersoalkan Ini 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 Kebetulan Kita Disini Para Ulama Keluar Dari Arab Para Sokhabat Keluar Keluar Dari Madinah Ketemu Orang Persia Orang Persia Agamanya Maju Cerdas Cerdas Luar Biasa Punya Negara Besar Namanya Negara Persia Rajanya Siapa Rustum Orang Jawa Mengenalnya Rustam Yang Masuk Kesitu Sayyid Dina Ali Gak Ribut Tapi Pelan Pelan Sayyid Dina Ali Punya Sikap Yang Baik Raja Rustum Tertarik Mengambil Menantu Sayyid Dina Hussein Akhirnya Sayyid Dina Hussein Diambil Menantu Raja Rustum Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin Lah dari situ terlihat ada peradaban baru Nuansa baru Orang dulu disitu di Persia Orang Majusi Majusi menyembah api Dalam ilmu pengetahuan modern disebut Zoroaster Zoroaster itu nabinya bernama Zaratustra Ajarannya Nihilisme Tuhannya dua Yang Tuhan terang namanya Ahriman Tuhan gelap namanya Ahura Mazda Oleh Al-Quran disebut Majus Atau Maju Majusi penyembah api Tapi api Majusi kalau disembah Ditaruh di bangunan yang sangat tinggi Namanya Manaro Begitu masuk Islam Mereka tidak menghilangkan Manaro Cuma menghilangkan api Manaro ditaruh di depan mas Masjid dunia Islam melihat Manaronya Majusi Yang masuk Islam di depan masjid bagus Maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba Mencontoh membangun mana Manaro Itulah yang kemudian dikenal dengan nama Menara Sampai malang namanya Menoro Menoro Ini dunia baru Dan disitu terjadi kekacauan Kekacauan yang luar biasa Kenapa Sayyidina Hussein terbunuh Seluruh cucu Rasulullah dibantai pada tanggal 10 Asyura Maka kemudian seluruh Indonesia berduka Termasuk di Indonesia Asyura diambil ekornya namanya Makanya bulan Asyura karena itu bulan duka Makanya orang Indonesia tidak mantu Tidak menikahkan anak di bulan Asyura Tidak mantu Bikin bubur merah putih Bubur merah tanda darah yang tumpah Bubur putih tanda tulang yang pecah Kemudian bikin santunan anak ya Ya tim Di Jogja puter beteng tidak ngomong Ini bulan duka Jangan terlalu banyak mulut Di Solo Kalau puter beteng kemudian ngikuti kebunya Selamat Kebunya ee Diusap-usapkan ketubu Dan itulah yang kemudian Menghasilkan budaya Jangan bersolek Karena ini bulan Asyura Bulan Suro Nah orang Jawa itu Kalau kepanjangan kan diambil ekornya aja Jainal Abidin Bidin Jainal Arifin Ipin Muhammad Mat Itu kan biasa Mat Ali Mat Karim Mat Solar Nah tapi bagi orang yang tidak mengerti Ini kena korban hoa Apa hoanya Orang Jawa tidak mantu di bulan Suro Karena hormat Nyiroro Kidulman Mantu Ini hoa Hoa dari mana Hoa dari Belanda Ketika Belanda menyuruh orang-orang santri Yang kere Yang tidak punya kekayaan apa-apa Tidak tahan Akhirnya ikut Belanda Namanya Ngabdullah Atau Abdullah Dia disuruh nulis dua serat Yang satu serat Darmogandol Gadolo Gadolo Co Yang satu Bernama serat Sabnoyogenggong Sabnoyogenggong Dibuka dengan cerita Yang nyerang Majapahit Adalah Radenfa Radenfatah Mumpung ini namanya Masjidnya Radenfatah Yang nyerang Majapahit itu Radenfatah Artinya dia anak durhaka Karena menyerang bapaknya Bukan Yang diserang Radenfatah adalah Girindrawardana Musuh Brawijaya V Kenapa Girindrawardana Memusuhi Brawijaya V Karena Girindrawardana adalah Cucu dari Orang yang bernama Jayakat Jayakatuang Jayakatuang itu siapa Yang bunuh Kertanegara Dan Jayakatuang Dibunuh sama menantu Kertanegara Yang namanya Wijaya Yang akhirnya bergelar Brawijaya Di sini Hebat dia Istrinya empat Iya Caranya Rektor Tapi gak boleh Walaupun Pak Rektor ini Orang Orang Gini Iya Mewahidin Lebrawijaya Mendirikan Majapahit Punya anak namanya Jayanegara Itu Tapi Jayanegara Direbut sama Kuti Dan Semi Kemudian Kuti Semi Dibantai oleh Tribuana Tribuana punya anak Hayam Muruk Hayam Muruk Melahirkan generasi berikutnya Termasuk Brawijaya Lima Jadi ini Dan di era-era Majapahit Inilah bangsa Indonesia Bangsa Nusantara Punya kerajaan Majapahit Di era ini Yang mampu menaklukkan Dua per tiga dunia Yang mampu menaklukkan Dua per tiga dunia Ini luar biasa Jadi bangsa ini Bukan bangsa kecil Kita bangsa besar Di semenanjung Korea Selatan Ada provinsi Namanya Kim Hai Yang buka hutan Dan diakui sebagai Pendiri Pendiri Provinsi Kim Hai Itu orang Jawa Namanya Surowareng Gak ada Surowareng Orang Korea Selatan Itu bangsa besar Nah itu dibalik Ceritanya Siapa sih Jaya Katuang Itu kok begitu Dendamnya Sama keturunan Majapahit Jaya Katuang Adalah keturunan Kertajaya Kertajaya adalah Raja Kediri Yang dibunuh oleh Kenaro Tahun 1222 Pada Perang Ganter Kenaro Menirikan Singasari Singasari Melahirkan Kertanegara Mampu menaklukkan Mongolia Bangsa yang Mampu menaklukkan Mongolia Adalah Bangsa Nusantara Jadi jangan menganggap Kita bangsa kecil Nah itu dibalik Sama si Sabdo Palo Noyo Gengkong ini Yang nyerang Majapahit Adalah Raden Fah Raden Fah Yang kedua adalah Serat Darmogandul Gatolo Loco ini serat Purnu Darmogandul Ya mengsak Darmogandul Artinya telur dua Itulah Gandul dimana Di Gatoloco Gatoloco itu Gatol Melonco Olo-oloknya Orang Jawa Kalau Islam itu Sunat Gatule Melonco Gak ada kulitnya Maka Darmogandul Gatolo Kalau sempurna Hidupnya Harus ketemu Dengan Dewi Perjiwati Farji adalah Dalan bayi Kan gitu Nah saat mencari Dewi Perjiwati Melewati Laut Selatan Ketemu Nyiroro Kidulmantu Di bulan Su Suro Makanya Orang yang menganggap Orang ini Tahayul Bahwa orang Jawa Karena menganggap Nyiroro Kidulmantu Kurban Ho Hoa Jadi kemudian Inilah menjadi cerita Sejarah besar Bahwa cucu-cucu Rasulullah Yang disana Kehilangan Tanah A Tanah air Karena diusir Dari Jazira sana Gak punya lagi makkah Gak punya madino Terusir Ketemu dikit Dipunuh sama keluarga Yazid bin Mu'a Iya Maka kemudian Menjauh Keturunan ini Sampai kemudian Syed Ali Zainal Abidin Pun anak Syed Bakir Syed Bakir punya anak Namanya Syed Ja'far Soalnya Syed Ja'far Sudah gak kuat Disana Maka curhat Sama kakeknya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ashgili Zalimin Bidzalimin Wa Akrijna Mimbainihim Salimin Wa Ala Alihi Was Sohbihi Ajma'in Aku Sudah gak kuat Bah Dalam Biarlah Orang yang rusuh Itu ditempur Sama-sama orang rusuh Wa Akrijna Mimbain Keluarkan aku Dari orang-orang Seperti ini Maka menjauhlah Punya anak Namanya Sayyid Ali Ureidi Menjauh Punya anak Sayyid Muhammad Menjauh Punya anak Sayyid Aisyah Menjauh Punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir Yang hijrahnya Luar biasa Jauh Maka bergelal Al-Muhajir Punya anak Sayyid Ubaidillah Punya anak Sayyid Alwi Punya anak Sayyid Muhammad Punya anak Sayyid Ahmad Sokheb Mirbat Punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih Punya anak Sayyid Abdul Malik Sampai Mongol Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin Sampai Campah Punya anak Sayyid Muhammad Sampai Paseh Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir Masuk ke Tanah Nusan Tarah Punya anak Sayyid Ibrahim As Morokon Dipindah Tuban Punya anak Radin Rohmat Sunan Am Ampel Loh Loh ini Loh ini Maka kemudian Ketika ketemu Dengan bangsa baru Karena pengalaman Pahit disana Ketemu dengan Bangsa Nusantara Yang sangat maju Maka para ulama Ini tidak ribut Nabrak Majapahit Mati Karena ini Negara kuat Negara besar Secara ekonomi Mapan Secara politik Mapan Secara agama Mapan Seluruh Peradabannya maju Dan susah Untuk diceritakan Surga Kalau diceritakan Surga air Mengalir Nusantara Air mengalir Dimana-mana Diceritakan Tentang perempuan Yang indah Dinikahi banyak Orang Jawa Susah Kalau punya istri Banyak Karena istri Satu aja Cerewetnya Luar biasa Kenapa? Karena perempuan Disini mandiri Di arah perempuan Tidak mandiri Karena urusan kehidupan Tergantung Laki Laki Berburu Laki-laki Berperang Laki-laki Disini Hampir seluruh Pekerjaan Malah perempuan Metik teh Metik kopi Malah perempuan Makanya perempuan Ditinggal laki-laki Disini Mandiri Tidak ribut Karena bisa hidup Tanpa laki Laki Paling kalau beranak Aja Tidak bisa Maka disini Mandiri Ceritai Surga dari susu Orang sini Tidak suka minum susu Diceritani madu Di setiap luang Ada madu disini Maka kemudian Yang dihadapi Adalah bangsa Yang besar Bangsa dengan Dialektika Yang sangat maju Makanya Jangan pernah Membayangkan Bangsa ini Bangsa kecil Eropa punya Kisah cinta Yang namanya Romeo Juliet Orang Cina punya Kisah cinta Namanya Sampai Engtai Orang Arab Punya kisah cinta Kais dan Laila Bangsa kita Punya kisah cinta Andi-andi Lu Lumut Panji Asmoro Bangun Disana punya Laki-laki yang kuat Namanya Samson Disini punya Laki-laki yang kuat Namanya Bandung Ponto Disana punya Ibu tiri yang kejam Namanya Cinderella Disini punya Bawang putih Bawang Merah Disana punya Kura-kura ninja Kita punya Kancil Nyuriti Nyuriti Apa beda Jadi jangan Kemudian kita ini Selalu dikatakan Bangsa jelek Bangsa jelek Bangsa jelek Orang Arab Punya alat musik Namanya terbang Terbuat dari Kayu dan kulit Orang Eropa Punya alat musik Namanya gitar Terbuat dari Kayu dan tali Bangsa kita Punya alat musik Namanya gamlan Terbuat dari logam Artinya Hanya bangsa Yang menguasai Ilmu pertambangan Yang maju Dan penguasaan Metalurgi yang mapan Mampu membuat Alat musik Dari logam Tapi kemudian Logam Dimusyrekan Keris yang dilebur Dengan suhu 15.000 derajat Yang Jerman Sampai hari ini Gak sanggup Dimusyrekan Logam-logam Dipitahkan Akhirnya kita Kehilangan Metalurgi Dan kehilangan Ilmu Pertambangan Unibro Tidak boleh Menjadi kurban UA Seperti itu Harus maju Ini boleh Ini bro Ini Masa depannya Di sini Di kepala-kepala Kita ini Jangan takut Dan jangan mundur Karena apa Kita sudah tahu Ini sudah diselesaikan Generasi ini Makanya Ahli sunnah Wal jamaah Menjadi penting Dipegang oleh Kau muslim Dari sana Membawa Cara-cara Beragama Persis Kayak Rasulullah Bawa baju Rasulullah Namanya Jubah Jubah Dianggap oleh Para ulama Wali Dulu baju Sar'i Maka Ulamanya Bisa pakai Baju Sar'i Tapi yang Di kampung-kampung Tidak mungkin Pakai baju Sar'i Makanya Kemudian Baju Sar'i Yang namanya Jubah Dipotong Potongan Sar'i Namanya Sar'on Orang Jawa Tidak punya Kuruf Ain Punya Nyango Maka Sar'on Jadi Sar'on Sar'uan Jadi Sar'u Sar'ungan Nah Ini cara Karena disana Sudah kehilangan Tanah air Maka disini Jangan ditabrak Disana disebut Ulama Shaykhun Ustadzun Al-alim Al-Fadil Al-Karim Ibnul Karim Begitu sampai sini Sederhana disebut Kiyai 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 itu Bahasa lokal Dan para ulama dulu Berkompromi Terima disebut Kiyai Yang harus berkompromi Dengan kebu Kiyai selamat Tombak Kiyai peleret Keris Kiyai sengkelat Bahkan Kiyai guntur madu Tapi tetap Mandiri dengan Kiyai Maka Bahasa Arabnya Kiyai tidak ada Bahasa Jawa Maka jangan Memaksakan diri Kiyai ngumpul Disebut Kuyaha Gak bisa Nah ini Hebat Islam datang kesini Ketemu dengan Budaya yang sudah Mapan Disana Dari sana Datang Walayah Kutu ala To'amil miskin Ketemu dengan Bangsa Yang makan Tidak makan Kumpul Sudah lewat Setiap ngumpul Pasti makan Ada orang mati Makan Lahir makan Maka kalau ada orang Ngumpul sampai 7 hari pada orang mati Jangan ribut Kenapa dikasih makan Karena kami Orang Indonesia Makanannya Banyak Orang Arab Orang Arab cuman Korma Roti Sama daging Orang Eropa Cuman Kentang Susu keras Namanya Keju Susu busuk Namanya yogurt Pengen bawang Dia dari Bombay Dari India Orang Cina Makanannya tepung Dipanjangin Makanya jadi mie Pakai sumpit Biar gak cepat habis Kalau pakai cowok Ini habis Orang sini Makanannya banyak Ada nasi Ada jagung Ada telo Di sana Ada lakum Orang sini Sudah rukun Antara agama Karena perang Agama terbesar Terjadi tahun 800 Di sini Antara Wangsa Syailendra Sama Wangsa Sanjaya Wangsa Sanjaya Beragama Hindu Wangsa Syailendra Beragama Buddha Sampai Raja Hindu Takut menjadi raja Panukuh Pergi ke India Di India Belajar ilmu Arsitektur Pulang Dikenal dengan nama Resi Gunadharma Yang raja Syailendra Bernama Garung Bergelar Semaratungga Anti Hindu Tapi begitu menang perang Dia putus asa Karena mau bikin candi Gak punya arsitek Maka arsitek yang disuruh bangun Adalah orang Hindu Yang bernama Panukuh Lahirlah candi Hindu Candi Buddha Nuansanya Hindu Yang dikenal dengan Sambara Budu Hudura Borobu Hudur Makanya kalau ada yang mengatakan Borobudur tinggalan Nabi Sulaiman Tertolak dengan teori itu Kenapa? Karena Nabi Sulaiman Berada di tempat yang namanya Ardul Mukedasah Dan Ardul Mukedasah Bukan Sleman Maka gak usah sok Nabi Sulaiman Dari Sle Sleman Lih ya Saya nanya Jin yang paling tua Bukan Lih itu akhirnya ada nuansa Buddha Ada nuansa ini dengan candi Buddha Tiba-tiba Anak Raja Buddha ini Si Semaratu gak punya anak Namanya Pramodawar Dhani Sematawayang Jatuh cinta Sama si Panukuh Yang orang Hindu Mau gak mau Dikawinkanlah Antara anak Raja Buddha Dengan orang Hindu Yang anti-Buddha Yang anti-Hindu Tiba-tiba Anaknya jatuh cinta Makanya yang kemarin 01-02 Jangan terlalu serius Jangan-jangan Anakmu saling jatuh cinta Cinta Apalagi sekarang Pak Jokowi Sama Pak Prabowo Jadi satu Ini hanya terjadi di Indonesia Gak usah malu Gak usah malu Gak usah malu Yang kemarin Mau jihad Mau apa Gak usah malu Kalau engkau tidak menangkan kami Aku takut Tidak lagi yang menyembahmu Udah gak usah Ini Pak Jokowi Ini Pak Prabowo Orang-orang hebat Di Indonesia Akhirnya lima tahun ke depan Orang juga takut Kalau berseberangan Terlalu serius Jangan-jangan Kayak kemarin Ini selesailah Para supporter Supporter ini Ampun sudah sekarang Ketemu strategi berangkulan Antaranya orang Jawa Orang Jawa Solo Dan orang Pak Prabowo itu Turunan mana itu Jawa sama Manado Ngeru kan Yang lain supportnya Aku udah terlancur cerai Gimana Aku udah terlancur mengatakan haram Aku udah terlancur bersumpah Akan potong kemalu Ini gimana Terus Gue mesti bilang wow gitu Makanya biasa aja Loh akhirnya selesailah problem Hindu-Buddha Akhirnya ketika merapi meletus Pecah dua Semaratungga Punya keturunan namanya Balap Putra Dewa Dari Wangsa Sailendra Pindah Palembang Gak ribut agama Karena makanya Sriwijaya jadi besar Sindok pindah ke timur Bangun Wangsa Isyana Menjadikan diri sama Doho Lahirlah Singosari Gak ribut agama Pada zaman Majapahit Di zaman era Brawijaya Bangsa ini dirukunkan Dalam satu kerukunan besar Namanya Bineka Tunggal Eka Setelah itu saling jaga Hindu jaga Buddha Buddha jaga Hindu Maka kemudian Kalau ada Banser Ada Ansor Kok jaga gereja Gak usah ribut Itulah warisan asli Bangsa Indok Di Bali yang jaga Masjid Pecalang Di New Zealand Yang jaga masjid Orang Nasra Nasrani Gak usah ribut Tumpung masuk gereja Gak usah marah Gak usah emosi Gak usah Gak usah Hanya karena kebiasaan Gak usah Udah biasa aja ini Indonesia Nonton film Korea Biasa aja Gak usah kafir Masa gara-gara Kalah ganteng sama aktornya Terus bilang kafir Jangan gitu lah Kita biasa Jadi kita ini punya bangsa Jadi kita rukun Makanya kiai rukun Karena Bineka Para tilmi dan murid Dan rukun Dalam bahasa Santri Dan sampai hari ini Kerukunan itu terjaga Hanya di Indonesia Yamaha rukun Sama Honda Hanya disini Hondamu apa Mio Itu hanya disini Hanya disini Minuman botol rukun Dalam nama Aqua Hanya disini Mie instan rukun Dalam nama Sari Mie Hanya disini Seluruh pompa air rukun Dalam nama Sanyo Hanya disini Seluruh pembalot rukun Dalam nama Softek Itu disini Udah biasa Hanya disini Ini di Indonesia Ini di Indonesia Rukun Makanya kemudian Para ulama Punya konsep Merukunkan Ini tanpa Membentur Akhirnya kemudian Kehilangan tanah air ini Islam harus punya Bangunan baru Maka lahirlah Sebuah bangunan baru Dimana Raja dan hamba Sebagai struktur Yang disepakati Di Nusantara Mulai dibikin Struktur kecil Di tengah Antara raja dan hamba Struktur itu Dikenal dengan Nama Musyarokah Yang akhirnya Menghasilkan Bahasa masyarakat Lah kalau sudah Masyarakat Jangan raja Jangan hamba Saling menindas Tapi hidup Saling bertanggung Jawab Konsep hidup Saling bertanggung Jawab Tawarannya adalah Dari Rasulullah Maka hidup bersama Dalam Musyarokah Orangnya disebut Ro'iyah Atau Rakyat Akhirnya Raja dan hamba Melepur dalam Konsep ro'iyah Dan satu-satunya Bangsa muslim dunia Yang sanggup Mengambil kalimat Rasulullah Untuk menyebut Warga bangsanya Dengan sebutan ro'iyah Hanya ulama Indo Indonesia Ada yang lain Tapi ulama Gak marah Harus dihapus semua Gak Yang kawulo Masih boleh bilang kulo Yang hamba Masih boleh bilang Ambo Yang abdi Masih boleh bilang abdi Yang sahaya Masih boleh bilang Masih boleh Jadi gitu Terus kemudian ro'iyah Kalau ngumpul Al-Quran menjelaskan Wasyawirhum fil amri Maka kemudian lahirlah Konsep Musyawarah Nah kalau musyawarah Jangan menang-menangan sendiri Al-Quran mengajarkan Maka ruang musyawarah Namanya majlis Ngangkat pemimpin Standarnya wasi'a kursi Samawat Maka kedudukan pemimpin Disebut kursi Sunan ampel Nata ini semua Datuk Ribandang Dikirim ke Sulawesi Aryo Abdillah Dikirim ke Palembang Hatip Dayan Dikirim ke Kaliman Kalimantan Lahirlah sistem ro'iyah Sistem musyawarah Musyarokah Kemudian ini bersatu Belanda datang Dilawan secara bersama-sama Belanda pergi Daerah yang merupakan Konsep para wali Bersatu dalam sebuah nama Wilayah Artinya al-wali meninggalkan wilayah Dan wilayah itu dinamakan Negara Kesatuan Republik Indo Indonesia Makanya kalau ada pertanyaan Kenapa Arab satu bangsa Bisa pecah menjadi puluhan negara Kenapa Apa Eropa satu bangsa Bisa pecah menjadi puluhan negara Tapi kenapa Nusantara Yang puluhan bangsa Mampu bersatu dalam satu negara Karena ada San Santri Ada Kia Kiai Ini jawabannya Dan kalian menikmati itu Hari ini Siapapun Apapun Aliranmu Menikmati itu Yang Nasrani Yang Hindu Yang Buddha Yang Islam Menikmati itu semua Pada konsep besar Bineka Tunggal Ika Makanya kita pakai Merah Putih Penyelesaian kita Antar bangsa Pakai panca Silah Makanya Jangan kau bawa sistem Penyelesaian bangsa lain Menggunakan Dibawa ke sini Perdebatan penyelesaian bangsa Setelah Bung Karno Zaman Balai Pustaka Apakah akan diselesaikan Dengan cara Eropa Tidak bisa Lahirlah sebuah novel Yang kemudian Dikasih judul Salah Asuhan Apakah akan diselesaikan Dengan cara Arab Tidak bisa Lahirlah novel Di bawah lindungan Kak Apakah akan diselesaikan Dengan cara Indonesia Full Tidak bisa Kenapa Lahirlah novel Namanya Siti Nurbaya Apakah akan diselesaikan Dengan cara Belanda Lahir tenggelamnya Kapal Van der Van der Wijk Apakah mau diselesaikan Itu Nah sekarang Banyak yang menganggap Bangsa ini sakit Ini sakit Tiba-tiba membawa Penyelesaian Dengan cara dari luar Makanya aneh Membawa Khizbut Tahrir Ke Indonesia Itu aneh Khizbut Tahrir Didirikan oleh Takiyudin An-Nabhani Untuk menjadi problem solvingnya Bangsa Filistin Dan itu gagal Di Filistin Maka kenapa Kau bawa produk gagal Masuk ke Indonesia Jangan Ikhwanul Muslimin Kemudian mau dipakai Menyelesaikan problem Indonesia Gak bisa Ikhwanul Muslimin Didirikan oleh Hasan Albana Sebagai problem solvingnya Orang Mesir Dibawa ke Indonesia Disana gagal Morsi digantung Akah engkau selesaikan Untuk Indonesia Gak mungkin Kita bukan tipologi sana Kita puluhan bangsa Bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Maka kita pake lah Problem solving Nusan Cara-cara Indonesia Kemudian Khizbut Tahrir Yang merupakan Khilafat Tahrir Akhirnya gak laku Biar laku Dihubungkan dengan Khilafat Alamin Najin Nubu Nubuwa Khilafat Alamin Najin Nubuwa Itu adalah Alamatus Sa'ah Dia datang bersama Hari Kiyah Kalau Khilafat Tahrir Itu bikinan Takiyuddin Anabhani Maka biar Seolah-olah Takiyuddin Anabhani Dengan Khilafat Tahrir Nyambung dengan Khilafat Nubuwa Yang bagian dari Tanda Kiyamat Maka ada yang Selalu mengatakan Kiyamat Sudah dekat Masih jauh Masih ada santri Loh santri Kalau dikir Bunyi Maka yang tidak Ngerti Bisa dengar Meniru Menirukan Pakai speaker Yang jauh Bisa dengar Meniru Menirukan Yang lain Cuma diem Yang gak bisa Dikir Sampai mati Juga gak Bisa Dikir Enggak dengar Apa-apa Strategi Luar biasa Makanya Jangan Kau sebut Negeri Ini Tolhut Maka Karena konsep Besar Adalah Wilayah Maka Santri Yang merupakan Tinggalan Para wali Begitu Bangsa Ini Harus Memilih Sikap Apakah Sikap Memilih Dasar Islam Ataukah Sikap Memilih Dasar Bangsa Dan Negara Kiyah Hashim As'ari Memilih Ketuhanan Yang Maha Esa Meninggalkan Yang Namanya Dan Kewajiban Cariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya Dan Ketika Bangsa Ini Diganggu Kenapa Karena Kedatangan Bangsa Yang Mengganggu Bangsa Kesadaran Wilayah Kesadaran Musyarokah Kesadaran Bahwa Ini adalah Tinggalannya Para wali Harus Dipertahankan Maka Ketika Belanda Datang Kau Muslimin Melakukan Perlawanan Dan Perlawanan Itu Diambil Alih Oleh Santri Dengan Bikin Keputusan Yang Sangat Syari Namanya Resolusi Jihad Tanggal 22 Oktober Tahun 45 Meledaklah 22 Oktober Perlawanan Santri Dan Dari 22 Oktober Lahir 10 November Tanpa 22 Oktober Tanpa Resolusi Jihad Tidak Ada Yang Namanya 10 November Maka 10 November Hari Pahlawan 22 Oktober Hari Santri Indo Kenapa Bermula Dari Merah Putih Berawal Dari Merah Putih Dulu Merah Putih Paling Dibenci Sama Belanda Karena Mempersatukan Kiai Santri Akhirnya Tidak Bisa Mengibarkan Merah Putih Depan Rumah Kibarkan Di Atas Rumah Kalau Mau Bangun Belanda Curiga Tiangnya Dikasih Tebu Belanda Curiga Tiangnya Dikasih Kayu Dikasih Bambu Dikasih Padi Masih Curiga Dikasih Pisang Masih Curiga Dikasih Kelapa Akhirnya Datang Kesitu Bawa Makanan Tumpeng Sama Ingkung Doanya Allah Mabarik Maka Datangnya Tumpeng Ingkung Dikenal Dengan Nama Barian Akhirnya Makanannya Habis Padinya Mengering Tebunya Mengering Pisangnya Rontok Kelapanya Rontok Yang tersisa Tinggal Merah Putih Ini Perlawanan Kami Mencintai Persatuan Lewat Bendera Merah Putih Tapi oleh Belanda Akhirnya Ditambah Biru Santri Ngamuk Disobek Begitu Disobek Mereka Ngamuk Semua Dan yang Paling Bertanggung Jawab Adalah Santri 22 Oktober Resolusi Jihad Menghasilkan Peristiwa 10 November Di Surabaya Makanya Bagi Anak Millenial Kadang Merah Putih Hanya Berharga Rp 50.000 Tapi Santri Yang Menganggap Ini Bagian Dari Perjuangan Nenek Moyangnya Mempersatukan Nusantara Maka Ribuan Nyawa Sekarang Merah Putih Tidak Minta Darah Dan Tidak Minta Nyawa Hanya Kita Minta Diangkat Oleh Tangan Kita Gini Bagi Anak Millenial Yang Tidak Mengerti Ini Dia Akan Mengatakan Tokud Mengatakan Bita Mengatakan Mushrik Ini Pasti Zaman Perang Nenek Moyangnya Bukan Bagian Dari Sejarah Perlawanan Bangsa Di Nusantara Dan Sekarang Bangsa Ini Terus Akan Maju Di Tengah Pergeseran Pergeseran Besar Antar Bangsa Ketika Bangsa Ini Merdeka Bangsa Ini Disuruh Memilih Setelah Hitler Jatuh Tahun 48 Karena Amerika Sama Soviet Terus Berperang Mau Ikut Mana Bung Karno Tidak Memilih Kekiri Atau Kekanan Akhirnya Kemudian Bung Karno Dijatuhkan Di Era Sampai Di Era Pak Harto Kiri Dan Kanan Masih Terjadi Amerika Sama Soviet Dan Hari Ini Pertarungan Besar Amerika Sudah Mulai Diruntuhkan Oleh Kekuatan Baru Namanya Shanghai Corporation Anak-anak Mahasiswa Pasti Tau Shanghai Corp Adalah Negara Baru Yang Bangkit Setelah Kelompok Yang Beritimu United Kingdom United Started Dulu Bangkit Karena Punya Minyak Dari Negara Arab Namanya Aramco Maka Setelah Aramco Tidak Lagi Men-Supply Maka Kemudian Negara-negara Kecil-kecil Ini Mencari Minyak Dari Negara Syiah Negara Sunni Lahirlah Kelompok Besar Namanya Shanghai Corporation Amerika Emosi Maka Kemudian Sumber Minyak Shanghai Corporation Diantem Dengan Isu Syiah Sunni Maka Kita Mengenal Isu Syiah Sunni Tapi Proses itu Gagal Kenapa? Karena Indonesia Tidak Terlibat Coba Indonesia Terlibat Dalam Konflik Itu Pasti Jadi Karena Santri Terbesar Ada di Indonesia Kalau Santri Tidak Terlibat Apapun Pasti Gagal Urusan Islam Ada Orang Mengharamkan Anjing Gagal Eh Menghalalkan Anjing Gagal Anjing Masih Banyak Karena Santri Tidak Ikut Coba Santri Ikut Menghalalkan Cari Anjing Dua Sudah Tidak Ada Seandainya Santri Ikut Santri Tidak Ikut Makanya Itu Nah Pergeseran Ini Milenial Sudah Langsung Bertarung Amerika Mengatakan Ini Tidak Bisa Harus Diantem Yahudinya Emosi Saya Sudah Ikut Natadunia Dalam Teori Teori Baru Advokasi Advokasi Baru Kenapa Kamu Perang Maka 8 Triliun Dolar Ditarik Dari Bank Devisan New York Hasilnya Amerika Mesti Mengeluarkan Obligasi Yang Beli Siapa Kelompok Shanghai Cor Dan Jatuh Cimpu 2012 Menggunakan Sistem Merkantilisme Kuno Ngeplang Utang Dengan Perang Ini Cara Kuno Nah Sudah Sekarang Sudah Bergeser Pertarungan Ini Lebangsa Ini Mau Berada Di Titik Mana Ini Sedang Pertarungan Cina Sudah Berani Mengambil Whatsapp Dengan Wechat Cina Sudah Berani Mengambil Amazon Dengan Alibaba Mengambil Facebook Dengan QQ Kita Belum Berani Apa Pertarungan Saham Kita Masih Kalah Dengan Singapura Dan Malaysia Karena Singapura Dan Malaysia Diberikan Satu Jam Lebih Awal Dari Jam Jakarta Oleh Greenwich Dan Itu Pelanggaran Sana Jam 10 Kita Baru Jam 9 Artinya Bursa Efeknya Buka Satu Jam Lebih Awal Sehingga Saham Yang Baik Habis Di Sana Yang Jelek Masuk Jakarta Maka Keseringan Kita Gagal Keliring Disitu Dipikir Ini Mahasiswa Sampaian Kan Mahasiswa Maha Itu Sudah Gak Bisa Ngatur Gak Ada Yang Bisa Ngatur Makanya Yang Bisa Ngatur Hanya Mahaguru Makanya Benar Di Kapus Ada Mahaguru Ada Mahasiswa Makanya Ada Orang Nanya Kamu Dari Malang Apa Pekerjaanmu Kok Bajunya Bagus Oh Saya Dosen Oh Dosen Apanya Let Call Oh Let Call Tentara Kalau Dosen Kan Ngajar Ngajar Siapa Ngajar Mahasiswa Saya Oh Berarti Kamu Guru Iya Saya Guru Gurunya Mahasiswa Lah Ya Orang Guru Kok Ngakunya Dosen Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Kontekstualisasi Resolusi Jihad Sesungguhnya Adalah Berbicara Tentang Kemandirian Bang Bangsa Tidak Terjebak Oleh Kiri Dan Kanan Tidak Terjebak Oleh Yang Lain Tapi Mampu Menata Bangsa Ini Kedepan Sesuatu Dari Luar Untuk Terus Kita Jadikan Barang Barang Yang Rongsoan Di Dalam Negeri Malaysia Sadar Betul Rongsoan Timur Tengah Yang Merupakan Kelompok Teroris Bawa Ke Malaysia Pejebol Malaysia Melahirkan Azhari Dan Nurdintop Akhirnya Malaysia Sadar Pakai Isah Internal Security Dan Kembalikan Bangsanya Kepada Si Upin Dan Si Ipin Diajarkan Si Upin Kamu Tidak Boleh Dikenalkan Dengan Toko Kecil Namanya Charjit Dia Tidak Boleh Lupa Ada Anak Cina Harus Kenal Dengan Toko Kecil Namanya Mei Mei Dia Tidak Boleh Lupa Ada Anak Indo Indonesia Harus Kenal Dengan Susanti Tapi Dialektika Ini Tidak Mungkin Berjalan Tanpa Seorang Guru Maka Yang Mengatur Dialektika Itu Bernama C Gu Dan Dikembalikan Dari Spaghetti Ke Ayam Go Goreng Ini Cara Sana Kesadaran Kebangsaannya Luar Biasa Amerika Gak Boleh Malu Gagal Di Vietnam Bikin Rainbow 1 Sampai 6 Amerika Gak Boleh Malu Ketika Gagal Dengan Saddam Hussein Bikin Hot Shot 1 Sampai 2 Gak Boleh Malu Kegagalan Dalam Terorisme Bikin 12 Strong Amerika Gak Boleh Malu Bangsanya Mengambil Spiritualitas Dari Cina Maka Dari Kecil Diajarkan Bahwa Ada Cina Di Amerika Ada Namanya Siapa Amerikan Kung Fu Amerikan Sao Saolin Jepang Tidak Boleh Mempermalukan Anak-anak Amerika Dibikinkan Amerikan Ninja Amerikan Samurai Bahkan Samurai Terakhir Dari Amerika Namanya Tom Cruise Yang Besok Menjadi Calon Presiden Amerika Jepang Tidak Boleh Malu Pembantaian Rezim Tokugawa Oleh Restorasi Meji Terulang Di zaman Millenial Anak-anak Kecilnya Diajarkan Sesuatu Yang Sederhana Dengan Judul Samurai Dengan Tokohnya Rory Kenshin Atau Kenji Himura Ini Cara Bangsa Cara Bangsa Jadi Kontekstualisasi Yang Namanya Resolusi Jiat Membawa Bangsa Ini Mau Kemana Mau Kemana Thailand Tahan Di Sandra Ekonominya Singapura Singapura Malaysia Dia Buka Terusan Kera Tapi 2025 Kalaupun Tembus Dia akan Bermasalah Karena Ujungnya Diajang Oleh Abu Sayyaf Indonesia Apakah Kemudian Akan Berharap Nanti Kalau Jempol Orang Akan Tetap Di Singapura Dan Malaysia Kenapa Karena Di Singapura Ada Ruang Yang Namanya Sentosa Di Malaysia Ada Ruang Besar Namanya Genting Hilen Sementara Yang Di Semenanjung Indonesia Sudah Tumbuh Kelompok Radikal Terus Kita Mau Ngomong Apa Bangsa Kita Mau Apa Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Adalah Kesadaran Mirenial Yang Melupakan Pelajaran Dan Kita Oleh Allah Dibagi Bangsa Namanya Bangsa Indo Asia Amma Mbak Muka Timah Ini baru Pembukaan Belum Mulai Ini baru Muka Timah Ini saya Baru Pembukaan Jadi Baru Kalau Nulis Skripsi Ini Baru Pendahuluan Belum Mulai Belum Apalagi Kalau Analisis Konten Analisis Deduktif Induktif Belum Apalagi Kalau Berbicara Imperatif Ketak Kuryo Belum Belum Obcit Belum Ibit Makanya Kalau Nulis Skripsi Aja Pakai Ibit Kok Tiba-tiba Beragama Langsung Quran Sunnah Kan Lucu Ibit Ibitnya Mana Obcit Nya Mana Lokcit Makanya Islam Santri Selamat Karena Al-Muhafad Al-Muhafad Soleh Wal-akhdu Bil-Jadidin Aslah Makanya Anak-anak Baru Ini Tolong Pahami Yang Kalian Lakukan Itu Sudah Kuno Dan Sudah Diselesaikan Oleh Para Pendahulu Tentang Celana Cingkrang Tentang Cingkrang Udah Selesai Itu Lama Dulu Dan Itu Tinggal Mile Eranya Sudah Mau Ambil Itu Maka Santri Gak Bersebut Lagi Santri Dipikir Gak Ngerti Takbir Itu Ada Begini Ngerti Dalilnya Tapi Santri Lebih Memilih Allah Akbar Biasa Kenapa Karena Santri Yang Di Belakang Ini Matanya Tengok Tengok Kalau Begini Ngetop Apa Santri Itu Banyak Makanya Kalau Sholat Gak Perlu Mencari Yang Lain Nah Kalau Yang Santrinya Baru Dikit Cari Pakai Kakinya Dicari Geser Geser Ini Masih Ada Itu Kan Guyonan Santri Gak Usah Terlalu Serius Ini Guyon Jadi Indah Kalau Kamu Mau Dimong Sama Muhammadiyah Yang Serius Dengan Muhammadiyah Kalau Mau Dimong Sama NO Serius Dengan NO Saya NO Saya NO Karena Saya Ini Orang Desa NO Ya Biar Di Desa Itu Kan Kalau Jama NO Enak Kalau Solat Ya Ditungguin Sama Kyainya Karena Biasanya Masih Di Pas Masih Di Ladang Makanya Kalau Kyai Kalau Solat Duhur Biasanya Bukan Setengah Dua Setengah Dua Biasa Solat Asar Setengah Lima Biasa 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 Jadi Gak Usah Ribut Solat Wakti Solat Itu Di Atas Waktu Solat Duhur Itu Sampai Depan Ya Bagus Tengah Bagus Belakang Bagus Sob Kalau Depan Rujak Cingur Tengah Sob Iga Belakang Sendiri Sob Biasa Baru Satu Rokadeng Asar Gak Apa Boleh Karena Kepalanya Masih Disolat Duhur Boleh Di Sawah Pak Kita Pulang Yuk Kenapa Sudah Waktunya Asar Eh Waktunya Duhur Ayo Bu Begitu Tengah Jalan Ibunya Ingat Ya Allah Pak Tadi Aku Kencing Ngompol Mandi Dulu Ya Nanti Aku Makmum Ya Suaminya Ada Imaman Padahal Makmumnya Masih Mandi Tiba-tiba Baru Satu Rokaat Sudah Waktu Asar Sementara Ibunya Masih Mandi Terusin Aja Mandi Selesai Langsung Nyusul Masih Boleh Karena Kepalanya Masih Disolat Duhur Cuman Jangan Dipakai Sering-sering Itu Aja Makanya Kiyai Itu Kalau Telat Ya Ditunggu Robana 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 Kalau Masih Gak Dateng Ya Capek Ya Tombok Ati Ong Pegel Ya Nambani Ati Ini Dewi Kalau Udah Gak Tahan Ya Diurugian Jangan Jangan Biasa Satri Indahnya Luar Biasa Kehidupan Ahli Sunnah Wal Terus Allahu Akbar Pake sarung Ada cantolannya Kenapa Santri Kalau Longak Longo Ya Karena Sinyalnya Jauh Kalau Di Mekah Kan Sinyalnya Deket Maka Khusuk Ini Sinyalnya Jauh Ada Bakso Sinyalnya Hilang Allahu Akbar Bakso Bismillahirrahmanirrahim Sampai Bismillahirrahmanirrahim Sampai Bismillahirrahmanirrahim Lama ini Maka Habis sholat Pake Dikir Untuk Nambal Bocor Gini Gini Sokabat Itu Kalau Dikir Diem Kita Juga Ngerti Masukabat Murid Rasulullah Tingkat Online Tinggi Pulsanya Banyak Didekat Rasul Masuk Wifi Rasulullah Apalagi Kalau Ditetering Di sini Kuotanya Mintri Mintri Begini Tidur Kalau Ini Kuasa Puasa Sama Sama Kalau Puasa Kalau Puasa Sama Khoit 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 Aswadi Cuma Kalau Santri Kalau Keluar Rumah Enggak Khusuk Lihat Jambu Lihat Mangga Arab Khusuk Karena Keluar Rumah Lihat Padang Pasir Siapa yang Pengen Makan Padang Pasir Kan Maka Daripada Kamu Enggak Khusuk Tidur Akhirnya Kemudian Ada Dalil Terkenal Nau Nau Muso Imin Iba Tidur Orang Kuasa Itu Ibadah Akhirnya Kiyahnya Sepi Tidur Semua Ya Ke pasar Beli Mercon Akhirnya Bulan Ramadan Dardor Dardor Kaji Ya Di Alun Malang Kain Ikhram Niat Beneran Kak Banya Triplek Kalau Sudah Waktunya Berangkat Ke Surabah Surabaya Diantar Sama Orang Sekampung Yang Pergi Kaji Masuk Asrama Yang Antar Belok Kebun Binatang Surah Indah Bener Islamnya Santri Itu Tidak Ketemu Rasul Maka Ya Salawatan Biasa Enggak Ketemu Kalau Sohabat Ya Salam Ya Rasul Kalau Orang Sini Kanjeng Nabi Muhammad Lahir Neng Mekah Dinone Senen Rolas Mulut Tahun Gajah Yang Santri Marhaban Ya Nurul Aini Marhaban 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 Jandal Husayni Marhaban Marhaban Santri Wassalamun Mustamir 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 Kulah Kini Ata Jandat Santri Tue Yang seneng Isyari Tanakol Biasa Yang ibu-ibu Ya Ya Rasul Allah Salam Menalik Duhai Senangnya Pengantin Baru Ia lagi putus Cinta Ya Nabi Salam Alaikah Ya Rasul Salam Salam Alaikah Kan Itulah Kuputus Cinta Ya Narep Cerita Karus Apa Yang Sunda Ya Kaya Sunda Ya Rasul Allah Salam Salamun Alaik Es Lila Cece Sunda Yang orang Kalimantan Selatan Ya Rasul Allah Salam Munalik Munalik Ya Rofi Ashani Wa Daro Jiat Fatah Yaje Ratal Alame Ya Uhail Alju Ya Uhail Alju Di Wal Karami Kota Baru Gunungnya Bami Itu Muridnya Santri Muridnya Ulama Kalau Ketemu Rasul Pasti Lucu Salam Alaikah Ya Rasul Allah Eh Sokapatku Yang Dari Malang Ya Rasul Allah Yang dari Kalimantan Selatan Ya Rasul Allah Salam Munalik Eh Dari Mana Dari Kota Baru Lagu Apa Itu Kota Baru Gunungnya Bam Mega Ya Nabi Salam Alaikah Dari Mana Malang Loh Kenapa Karena Kita Ini Yang Dirindukan Rasul Allah Suatu Ketika Sohabat Biasanya Membawakan Air Lupa Sohabat Lupa Maka Rasul Allah Meluarkan Mu'jizat Dari Tangan Beliau Keluar Air Ada Yang Mandi Ada Yang Minum Ada Yang Apa Setelah itu Rasul Nanya Iman Siapa Yang Paling Baik Diantara Kalian Menurut Kalian Iman Rasul Aku Ketemu Allah Kalau Iman Biasa Aja Malaikat Ya Apalagi Malaikat Ketemu Allah Gak Punya Nafsu Jelek Akhir Yang Tidak Pernah Ketemu Aku Tapi Percaya Dan Beri Padahal Aku Dialah Yang Kurindukan Besok Di Hari Kiamat Nah Itu Siapa Ya Kita Inilah Orangnya Ya Nabi Salam Alaikah Dari Mana Itu Terjadi Itu Besok Jadi Jangan Serius Serius Semian Tapi Tidak Usah Nanti Malu Tiba Tiba Jangan Yang Kamu Musyrik Musyrik Malah Langkulan Sama Rasulullah Besok Usah Kenapa Kita Diajarkan Mahabah Diajarkan Cinta Makanya Kalau Habib Saya Datang Ya Nana Ya Nana Ya Nana Ya Nana Nabi Muhammad Halikal Wazlumin Allah Ya Nana Saya Saya Tidak Bisa Nirukan Gokok-goknya Itu Lah Kita Karena Cinta Akhirnya Kita Juga Kalau Solawatan Cinta Seneng Ya 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 Biasa Aja Karena Apa Santri Punya Mahab Mahab Solawatan Ya Ada Yang Apa Solawatan Kok Joget-joget Ini Masalah Mahab Cinta Itu Memang Ekspresif Dari Dulu Lihat Pacar Jauh Yes Biasa Apa Kamu Muji Rasul Berlebihan Anta Samson Anta Badron Cinta Itu Berlebihan Dari Dulu Dek Wajahmu Seperti Purnama Iya Kalimat Cinta Itu Cenderung Kalau Dilihat Dari Sehari Aku Tidak Bertemu Dengan Mati Aku Ya Musyrik Masa Tidak Ketemu Sehari Mati Kalimat Cinta Itu Dari Dulu Begitu Rumah Irama Kalimat Cintanya Musyrik Pacarnya Mati Kutahu Rumus Dunia Emang Kamu Ngerti Rumus Dunia Kayak Allah Haja Hanya Dirimu Yang Bisa Membuatku Tenang Tanpa Dirimu Aku Rasa Hilang Itu kan Jadi Musyrik Tanpa Dirimu Merasa Hilang Emang Kamu Gak Punya Allah Ya Ribut Seandainya Aku Bertemu Tuhan Akan Kutanyakan Tentang Dirimu Belum Masuk Pacar Hilang Tanya Allah Makanya Orang Kalau Ini Bahasa Itu Hati-hati Ada Bahasa Mahabah Ada Bahasa Saya Kemarin Ngomong Ribut Semua Orang Aku Dipuli Gara-gara Saya Ngomong Nadiem Makarim Sebagai Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Harus Didemo Berjilid Karena Apa Melarang Siswa Pakai Jilbab Ngamuk Semua Dia Ngamuk Gimana Aku Semua Bener Hoa Iya Bukan Hoa Dia Melarang Siswa Pakai Jilbab Loh Kok Bisa Mestilah Siswa Pakai Jilbab Yang Pakai Jilbab Makanannya Selalu Babi Sama Anjing Dan Kau Muslimin Makan Setiap Hari Memang Kau Muslim Makan Babi Pakai Ngomong Orang Tiongkok Makanannya Babi Sama Anjing Dan Kau Muslimin Makan Setiap Hari Loh Ya Kalau Tidak Makan Setiap Hari Mati Tapi Yang Dimakan Tempel Makanya Hari Ini Orang Banyak Reaksioner Zaman Sayyidina Umar Ada Orang Pidato Hei Sudara-sudara Sekalian Sayalah Orang Yang Bisa Berlari Dari Rohmat Allah Saya Selamat Tidak Kena Rohmat Allah Yaudi Tempilingi Orang Sekampung Bonyok Dia Gak Kapok Dia Pidato Lagi Saya Adalah Orang Yang Benci Dengan Barang Hak Tempilingi Lagi Orang Benci Dengan Barang Hak Besoknya Bonyok Lagi Gara-gara Pidato Saya Adalah Orang Yang Beruntung Karena Saya Memiliki Sesuatu Yang Allah Tidak Punya Tapi Sayyidina Ali Kan Pinter Nanya Oh Kamu Pasti Ada Maunya Apa Mau Kamu Bisa Lari Dari Rohmat Allah Dan Selamat Tidak Kena Rohmat Allah Iya Ali Waktu Mau Ke Pasar Ada Hujan Saya Lari Dan Saya Bersembunyi Akhirnya Saya Gak Kena Hujan Hujan Kan Rohmat Terus Kamu Benci Barang Hak Itu Apa Saya Benci Mati Mati Itu Hak Tapi Saya Gak Mau Kamu Apa Yang Kamu Punya Tapi Allah Gak Punya Aku Punya Anak Istri Allah Gak Punya Makanya Orang Cerdas Itu Gak Reaksioner Biasa Maka Kalimat Mahabah Ya Begitu Saya Jalaluddin Rumi Pidato Allah Rugi Saya Beruntung Loh Allah Rugi Kamu Beruntung Gimana Iya Allah Rugi Saya Beruntung Awas Kamu Bunuh Iya Allah Rugi Saya Beruntung Ceritanya Gimana Ya Kan Aku Saling Mencintai Aku Dapat Allah Yang Maha Aku Dapat Aku Begini Rugi Lemah Kalimat Cintai Robi Aladawiyah Siapa Yang Berani Sekarang Ya Allah Kalau Ada Nikmat Buatku Di Dunia Aku Gak Butuh Serakan Sama Musuh Ya Allah Kalau Nikmat Buatku Di Akhirat Aku Gak Butuh Serakan Sama Kekasih Ya Allah Kalau Nanti Ibadahku Karena Pengen Surga Tutup Surga Dariku Kalau Ibadahku Karena Takut Neraka Bakar Aku Di Dalam Neraka Buka Neraka Bakar Aku Di Dalamnya Tapi Kalau Ibadahku Karena Aku Rindu Padamu Ya Allah Awas Ya Allah Jangan Kau Palingkan Wajah Mudariku Berani Ini Kalimat Ma'abah Makanya Orang Kalau Gak Ngerti Itu Makanya Yang Bisa Menggambarkan Kalimat Cinta Yang Paling Baik Itu Ibnu Kasir Dalam Kitabnya Kisotul Ambiya Menceritakan Burung Pipit Jatuh Cinta Dia Lupa Merayu Kekasih Di Samping Nabi Sulaiman Burung Pipit Ini Lupa Kalau Apa Mas Pipit I Love You Pret Lupa Pipit Mpret Putri Di Pret Pipit Emosi Berdiri Di Samping Singgah Nabi Sulaiman Di Pipit Aku Mencintaimu Jangan Kau Sepelekan Cintaku Padamu Aku Merindukanmu Setiap Hari Pagi Siang Dan Malam Kenapa Kau Lukai Hatiku Dengan Kau Sebut Pret Apakah Kau Harus Membuktikan Cintaku Padamu Kalau Aku Harus Membuktikan Cintaku Padamu Dengan Meruntuhkan Kerajaan Sulaiman Ini Akan Aku Runtuhkan Kerajaan Ini Akan Aku Hancur Leburkan Kerajaan Ini Akan Aku Ambil Mahkota Sulaiman Kupersembahkan Padamu Sebagai Tanda Cintaku Padamu Nah Burung Pipit Kayaknya Kecil Gitu Tapi Begitu Gitu Nabi Sulaiman Ketawa Lapret Lambimu Lepurung Pipit Ini Sesuatu Yang Sudah Kita Jaga Tapi Kadang Mahasiswa Gak Ngerti Ada Prakondisi Untuk Meruntuhkan Gerakan Besar Ada Prakondisi Dulu Khutbah Itu Saling Memaki Maka Imam Syafi'i Kemudian Mencari Dasar Khutbah Dia Bagian Dari Sholat Jumat Maka Kemudian Cari Imam Karena Tua Maka Kemudian Kalau Khutbah Terlalu Lama Harus Pakai Pegangan Lahir Lam Mimbar Tapi Karena Rukun Tidak Boleh Gini Maka Harus Ada Tongkat Akhirnya Khutbah Rukun Tenang Tidak Bisa Begini Begini Tidak 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 Begitu Prakondisi Khutbah Harus Dipakai Alat Memaki Maka Yang Mulai Dihilangkan Adalah Tongkat Dan Mimbar Hasilnya Orang Begini Sekarang Semua Mimbar Menjadi Begini Ketika Prakondisi Senang Mahasiswa Rasulullah Disebut Sayyidina Marah Padalah Taja Aludua Rasul Libainakum Ketua Jangan Kau Sebut Nabiku Kau Seperti Temanmu Maka Ya Habib Allah Ya Syafiq Allah Tapi Itu Dihilangkan Gak Boleh Rasulullah Gak Boleh Pakai Sayyidina Begitu Tanpa Sayyidina Akhirnya Mahamat Kalau Muhammad Aja Disebut Mahamat Apalagi Jokowi Nah Sudah Ini Prakondisi Bangsa Butuh Persatuan Maka ada orang makan Diajak bareng-bareng Orang mati Bareng-bareng Mulai dipisah Satu-satu Bin'ah Musyrik Kafir Akhirnya Masyarakat yang bersatu Tercerai-berai Maka menjadi Satu keanehan Pemuda-pemuda Indonesia Zaman dulu Mempersatukan Bangsa Dengan Sumpah Pemuda Tapi sekarang Pemuda Memecah Bangsa Dengan Khilafah Dan Bid'ah Kita pakai Merah putih Dipecah Bendera Khilafah Dan mengatakan Ini bendera Tauhid Bukan Itu bendera Khizbut Tahrir Karena modelnya itu Kalau ada lingkarannya Namanya bendera ISIS Kalau bertulis Berwarna hijau Ada pedangnya Itu bendera Saudi Jangan kau Paksa kami Untuk mengatakan Itu bendera Tauhid Bukan Bendera Tauhid Bukan Seperti itu Karena itu Bukan bendera Tauhid Itu kalimat Tauhid Bukan bendera Bagi kami Kalimat Tauhid Sudah kita Selesaikan Dijadikan Landasan Setiap hari Zikir Dan tah Tahlil Kamu belum ngerti Cara meletakkannya Maka kamu bawa Kemana-mana Dan Katakan Kamu Kalau anti Ini Anti Tauhid Anti Lailah 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 Seperti saya Anti bendera PKI Bendera PKI Palu Arit Saya anti Tapi kalau kami Kesawah Tetap pakai Arit Pergi nukang Pakai Pak Palu Ini Bangsa Mahasiswa Berada di Paling Depan Rektor Terutama Punya Tanggung jawab Besar 68 Ribu Orang Harus menjadi Bagian Integral Untuk Pembangunan Bangsa Bukan Bagian Dari yang Memecah Bangsa Indonesia Dan sekarang Semuanya Sedang pakai Masjid Maka Berhati-hati Pak Rektor Kalau Kemudian Ada Pencerama Masjid Yang mengarah Kepada Perpecahan Pak Rektor Punya Kebijakan Ya Masjid Sedang Dipakai Ya inilah Saya Kadang Prihatin Juga Di Masjid Masjid Ada Orang Di Sandra Dipukuli Ya Allah Ini Masjid Ngambil Barang Tidak Boleh Harus Digeser Pakai Kaki Karena Kamu Akan Mencuri Barang Di Masjid Takmir Kalau Ketemu Barang Tinggalan Itu Kalau Coro Fekih Jangan Diambil Kamu Mengambil Barang Orang Ini Rumah Harus Digeser Pakai Kaki Masukkan Kekutak Di Pocok Itu Ilmu Fekih Ini Malam Muguli Orang Ya Allah Oh Ini Firol Firol Gimana Ini Masjid Masjid Juga Jangan Dikunci Kalau Masjid Dikunci Ya Kalau Mau Sholat Gimana Kalau Ada Ayam Naik Mejid Alhamdulillah Karena Takmir Bisa Praktik Tohara Membersihkan Kesadaran Kebangsaan Kesadaran Bangsa Diemban Betul Olesan Santri Karena Namanya Juga Tetap Santri Bersama Kiai Maka Semoga Semua Bermanfaat Dan Ngaji Kita Sore Hari ini Mendapat Ritual Allah Dan Bangsa Kita Tetap Menjadi Bangsa Yang Maju Dan Bisa Kita Wuriskan Pada Anak Cucu Sampai Hari Kiamat Menjadi Sesuatu Yang Bisa Diharapkan Menjadi Jariah Para Pendahulu Untuk Nanti Diambil Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Al-Fatiha Suratul Adina Anam Ta'alayhim Amin 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 Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.